Intro Selamat sore, komentar kita berjumpa lagi di The Komen Bersama host yang ya gini-gini aja mungkin gak lucu-lucu ama tapi udah seribu episode lebih dong Dan juga ada dude and dudes Ya kita undang seorang wanita cantik untuk hadir di tengah-tengah kita Stella Cornelia Yeay Tangannya kok keringetan Tangannya keringetan kenapa? Nervous ya ketemu aku ya Nervous Kita itu membutuhkan orang lain untuk hidup berarti kan? Betul Dan harus terjadi interaksi supaya kita itu hidup sebagai manusia yang seutuhnya gitu Oke Tapi di jaman yang canggih ini ada yang namanya sosmed Ya sosmed kamu tau lah ada twitter ada facebook instagram Macem-macem lah Banyak ya Nah sekarang kita akan membahas beberapa bukti bahwa sosial media itu bisa punya pengaruh gede banget ke hidup kita Di segmen Nungguin kan drumernya udah gini The power of sosmed Coba kita tanya kamu mainan sosmed apa aja? Semuanya ya? Wih Semuanya Instagram Instagram Twitter Pat Terus apa aja? Aku follow ya Whatsapp Whatsapp mainan juga Whatsapp Nomor Whatsappnya bro Tanya dulu udah punya pacar kan? Jalan suami Yang pertama ini kejadian akhir-akhir ini ya Seorang remaja bernama Kartal Gekersen Ini mungkin awalnya iseng banget nge-tweet salah satu restoran cepat saji Tapi kita lihat yuk Dia nge-tweet di akunnya CarterJWM buat nanyain berapa refute yang diperlukan buat dapat nugget gratis sepanjang tahun dari salah satu restoran cepat saji Terus si akun Twitter restoran itu ngebalas iseng aja 18 juta retweet deh Untuk kamu bisa dapetin free nugget selama setahun Dan yang terjadi dia meminta bantuan netizen dan sampai hari ini total retweet dari tweet Carter itu untuk free nugget sudah berjumlah antara 3,2 juta retweet! Wow Kamu tau retweet? Pagerku berbunyi loh Retweet! Pagerku berbunyi Stop! Retweet! Dia gak tau pak Enggak aku gak tau lagi Kamu jatuh lagu itu? Enggak, itu lagu jaman kapan ya? Buset! Jamannya Mas Darto muda Saya masih bayi kayaknya Tapi dibalik itu semua ada satu orang yang merasa tersaingi sama Carter Yaitu Alan Ujendres Alan Ujendres Shelfie nya Alan waktu Oscar tahun 2014 Sampai saat ini adalah pemegang rekor untuk tweet dan retweet terbanyak Sebesar 3,4 juta retweet kita lihat Nah, Alan ngumpulin segitu banyak bintang Dia kesel karena saingannya nugget Dia kalah berarti ya? Iya Nah, ini karena Alan gak mau kalah sama si Carter Dia akhirnya nge-tweet minta bantuan dari Bradley Cooper Kita lihat Alan Degeneres And I'm Bradley Cooper We need your help Alan and I are dangerously close to losing our title For the most retweeted tweet of all time This nugget kit needs your help to reach his goal But we need your help more We put our heart and our soul into that selfie I had to hold my arms up like this for about 35 to 40 seconds My biceps were shaking And I was sitting on Meryl Streep's lap for an uncomfortably long time We earn this title and we're not gonna lose it now Please retweet our selfie Do it today and be a part of history To show how much we need your help Bradley is gonna rub my shoulders Um, I am? Yep How does that? Just do it Okay Get retweeting everybody Okay A little harder That's good That's good That's good Wow Wow Itu saking gak mau kalahnya dia Iya Kamu suka sama Bradley Cooper? Suka Suka ya Kita suka sama kamu Di Indonesia Ada kejadian juga nih geng Ada seorang cowok yang ditantang sama cewek Untuk ngumpulin retweet Biar bisa kencan Wow Kita lihat Cinta memang butuh perjuangan Cowok ini butuh 20 ribu retweet Supaya bisa ngedate bareng cewek impiannya Wow Kenapa Gi? Butuh berapa retweet biar kita bisa kencan bareng? 42,1 ribu lah Kayak followers lo Asik Kurangin please 20 ribu Virgiawan Dengan akun ad seterah deh Berasa mendapatkan 20 ribu retweet Yang dijadikan isyarat oleh seorang cewek yang pengen diajak untuk gede Awalnya Virgi Takut Jika tidak dapat jumlah retweet yang diminta Eh Dapet 20 ribu retweet Tuh Wah Akhirnya dapet ya 21 ribu retweet Luar biasa Wah Dan Hingga saat ini Keberadaan perempuan itu Nggak ada Nggak tahu ada yang kemana Iya Si pergi dia hilang Jadi Gak jadi kencan Gak jadi kencan Tapi Masmu Perjuangan apa? Untuk mendapatkan kamu Kamu twist-twist dikit gitu Apa nggak? Yaudah dia mau gitu Murah banget ya Gak murah dong Gak murah itu simple Ya gitulah Lanjutnya Ada kekuatan dari sosmed Orang-orang biasa bisa mendadak terkenal Ya Kali ini ada cerita dari Instagram Kita lihat Play Restoran ini Populer di Instagram Karena mirip Ariana Grande Ya mirip sih Ya mirip Kita lihat videonya Namanya Ariana Venti Bukan Aduh Namanya Jackie Vasquez Dalam sebuah foto di IG-nya Ad Jackie Vasquez Dia terlihat sangat mirip dengan Nunung Bukan Bahkan Ariana juga follow Instagramnya dia Wow Semasa sekarang Jackie kadang masih suka diminta foto Karena banyak fans yang berarti Pokoknya dia bukan Ariana Grande asli Tapi kita lihat dia fotonya dari samping mulu Kalau lurus mukanya mirip Rano Karno Kalau tadi bisa bikin orang terkenal Tapi yang ini keren banget nih Bisa bantu polisinya Kalau tadi bisa bikin orang terkenal Tapi yang ini keren bisa bantu polisi nangkep maling Gara-gara unggah foto di Instagram Perampok bank ditangkap Ketukannya ya Wasno? Bukan pak Namanya Paul Lubin Jadi namanya Paul Lubin Jadi dia adalah Tegel Seorang perampok bank yang sudah merampok Lebih dari 6 bank di daerah Brooklyn and Queens New York Paul akhirnya ditangkap Setelah aparat keamanan mengamati sosial medianya Ia memposting foto hasil uang curiannya Gimana sih? Yang ini juga keren ya Lihat ya Ini kekuatan sosial media lagi Ini udah advance banget Buat ngelamar kerja aja bisa Kita lihat Melamar kerja di restoran cepat saji M, D Bisa lewat Snapchat Sebuah restoran cepat saji Amerika Yang membuka cabangnya di Australia Dan membeli bahan makanannya di Rimadura Mengatakan sebuah restoran dalam rekrutan karyawan barunya Mereka memanfaatkan aplikasi Snapchat bagi para aplikannya Tinggal kasih stiker khusus Terus ngomong deh Kenapa kamu yang harus diterima kerja Simple ya apa-apa ya Kamu pernah tertolong dari social media apa? Misalnya dapat endorsean untuk tambah-tambah biaya nikah gitu Bisa Ada lagi yang yang Ternyata berguna banget ya Cari jejak mantannya calon suami Udah udah ada berapa mantan calon suami Udah tapi gak kamu follow kan Serius ngapain follow mantannya dia Ego di unfollow Ya itulah salah satu efek buruk dari sosial media Bikin yang jauh jadi dekat yang dekat jadi dah Yang jauh jadi dekat yang dekat jadi jauh Nah gue ada sebuah video yang keren banget Gue ingetin kita untuk selalu inget sekeliling Gak sibuk nunduk ke gadget kita Kita lihat videonya Terima kasih 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 Oke Baiklah kalau begitu Jangan lupa ikutan Yes Perebutkan tiketnya Karena net 4.0 bakal seru abis Yeay Nona masih ada disini ya Kita ngobrol-ngobrol lagi ya Oke Di segmen selanjutnya ada komen Nah lagu gue kadang-kadang suka lagu-lagu top 40 gitu Jadi Bruno Mars lah paling Oke Tiba-tiba anak gue yang kecil tuh paling suka lagu Versace on the floor Wow Dia juga seleranya bosku Iya sub indo by broth3rmax